Intro Sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mulai tanggal 14 Juli 2022 telah dilaksanakan implementasi penggunaan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NBWP Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia Maka diatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan Sebagai warga negara Indonesia yang tahap pajak, saya Bupati Kudus hari ini telah melaporkan SPT Tahunan orang pribadi melalui e-failing Saya juga telah melakukan pemadanan NIK sebagai NBWP pada menu profil akun DJP Online Pemadanan NIK sebagai NBWP dapat dilakukan pajak pajak pada menu profil akun DJP Online dengan menyiapkan dokumen berupa kartu keluarga NBWP dengan format lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 Mulai 1 Januari 2024, seluruh administrasi perpajakan sudah menggunakan NBWP format baru Mari warga kudus yang sudah memiliki NBWP segera laporkan SPT Tahunan Anda dan lakukan pemadanan NIK sebagai NBWP Untuk wajib pajak orang pribadi, SPT Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret Dan untuk wajib pajak badan, SPT Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April Ingat, lapor SPT Tahunan itu wajib Dengan e-failing, lapor pajak bisa dimana saja dan kapan saja e-failing lebih awal, lebih nyaman Pajak Buat, Indonesia Maju!